Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait kembali dengan sektor otomotif yang terus menggeliat. Dan kali ini, angka penjualan dari truk dan bus yang mengalami peningkatan signifikan. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, seiring menggeliatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di era pemulihan ekonomi, kinerja sektor otomotif pun ikut terpacu. Hal ini terbukti dari angka penjualan kendaraan jenis bus dan truk yang mengalami kenaikan. Bahkan, angka penjualan bus ini nyaris menyentuh 100%. Indonesia mampu mencetak pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal 2 lalu. Meski tekanan invasi dan ancaman krisis ekonomi global masih menghantui proses pemulihan ekonomi di tanah air. Ekonomi Indonesia tercatat melaju hingga 5,44% secara tahunan yang menandakan tren pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin menguat. Pertumbuhan ekonomi nasional ini pun ditopang sejumlah sektor usaha. Salah satunya adalah otomotif yang menggeliat kembali pas kehantaman pada pandemi COVID-19. Dan jenis kendaraan yang mengalami laju positif diantaranya adalah bus dan tram. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gagindo menyebutkan angka penjualan dari pabrik ke dealer atau whole size kendaraan bis. Di dalam negeri nyaris menyentuh 100% atau tepatnya 98,99% secara tahunan atau year-on-year menjadi 1.188 unit. Di sepanjang Januari hingga Juli 2022 dibandingkan 597 unit di Januari hingga Juli 2022. Adapun kinerja penjualan kendaraan truk tercatat 47.698 unit di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2022 atau tumbuh 39,04% secara tahunan dibandingkan pada periudang sama tahun 2021 sebesar 34.303 unit. Gagindo masih optimis angka penjualan kendaraan bus dan truk masih akan terus melaju hingga akhir tahun 2022 mengingat sektor pariwisata dan permintaan komoditas batu barat dan kelapa sawit di pasar internasional yang masih tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini penjualan bus dan truk yang makin melaju kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yonki Sugiyarto, Ketua Satu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gai Kindo. Selamat pagi Pak Yonki, apa kabar? Selamat pagi, selamat pagi Pak Pras. Kabar baik, selamat sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai industri otomotif begitu dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi, kemudian mobilitas masyarakat juga yang semakin banyak bepergian dari antar daerah ini sejauh mana Pak? Dampaknya terhadap sektor otomotif nasional khususnya kalau kita bicara hari ini terkait dengan penjualan bus dan truk di tanah air. Ya, jadi seperti kita sudah lihat tadi di data-data dan angka yang disajikan, bahwa kenaikan semester 1 2022 ini sangat signifikan. Baik bus maupun truk. Bus tadi dicatat ada kenaikan kurang lebih sekitar 100 persen, 99 persen. Tetapi itu termasuk bus yang kecil juga. Tetapi kalau kita lihat angka penjualan bus yang besar, besar itu dalam arti kata yang antara 10 sampai 24 ton, itu kenaikannya bahkan sampai 237 persen. Lebih dari double. 237 persen kenaikannya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu pandeminya masih gawat sekali dan lain-lain. Itu di bus. Lalu di truk juga kenaikannya juga sangat signifikan. Secara total truk kenaikannya itu kurang lebih di 40 persen, 39 persen. Tetapi khususnya di truk-truk yang besar itu naiknya sekitar 66 persen. Truk-truk yang lebih dari 26 ton. Oh sorry, 24 ton. Kalau antara 10 sampai dengan 24 ton, itu kenaikannya 66 persen. Sedangkan truk yang di atas 24 ton, itu kenaikannya 102 persen. Jadi double. Oke. Sekarang pertanda, ada beberapa hal yang kita bisa ambil kesimpulannya daripada ini. Pertama mengenai bus. Bus ini terjadi kenaikan signifikan karena terjadi pembelian, baik itu untuk peremajaan dari bus-bus yang tua, maupun penambahan dari atau mengisi trayek-rayek baru dan lain-lain. Karena kalau kami lihat, masyarakat sekarang sudah mulai berpergian lagi menuju ke kota-kota yang tidak terjangkau oleh kereta api. Sehingga mereka institusinya memakai bus. Sehingga bus tetap akan diperlukan. Ya kan? Karena kereta api kita jalurnya akan tertentu saja. Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Nah, jadi bus ini juga sangat tergantung kepada pariwisata yang sudah mulai bertarungan. Oke. Ya kan? Ini saya baru dari Bali, baru kembali dari Bali, dan ternyata di sana sudah macet. Wow. Sudah, turisnya sudah banyak sekali. Baik. Ya kan? Masih turis-turis dari kebanyakan Europa maupun dari Australia. Yang dari Asia masih tidak terlalu banyak. Tapi saya lihat sudah banyak dari turis-turis yang masuk ke Bali, kembali. Itu dari segi bus. Kalau dari truck, kita bisa lihat harga komunitas yang ada di Indonesia ini meningkat luar biasa. Sehingga kasarnya tambang-tambang baik itu batu parah, atau perkebunan, sawit, dan lain sebagainya. Nah, harga-harganya meningkat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengoperasikan tambang tersebut atau perkebunan tersebut untuk mengambil lebih banyak olahannya ini. Nah, untuk itu kan diperlukan alat angkut. Alat angkutnya apa ya? Tadi truck-truck itu. Terjadilah penambahan besar-besaran daripada pembelian truck, alat-alat berat, dan lain sebagainya. Jadi ini sektor alat berat mungkin juga perlu dikulas nantinya, walaupun tidak diperbaikin loh. Tetapi itu juga terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Sehingga dengan peningkatan, maka terjadilah lonjakan pembelian untuk truck-truck. Ini saya sebutkan yang truck di atas 24 ton, bobel, 102 persen. Peningkatannya selama 6 bulan, berbandingkan 6 bulan tahun 2021. Ya, itu dia, Pak Mirsa. Menarik kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, geliat ekonomi kita yang sudah mulai cenderung normal lah, bisa dikatakan begitu. Ini berpengaruh terhadap angka penjualan kendaraan bermotor, khususnya untuk bus dan truck. Bahkan tadi di atas 100 persen. Untuk kendaraan truck di atas tonase 20 ton. Tapi kalau kita lihat dari sesi kendaraan bus-nya terlebih dahulu nih, Pak Yongki, ini jenis kendaraan bus seperti apa sih? yang diminati, kemudian sejauh mana kenaikan dari permintaan ataupun demand sendiri di tanah air terkait dengan kebutuhan bus saat ini? Ya, kalau bus-nya seperti saya katakan tadi, masyarakat mulai berani berpergian. Oke. Yang diizinkan. Ya kan, walaupun masih ada pandemi ini belum berakhir, tetapi kita tahu sudah mulai bergerak lah masyarakat kita dari satu tempat ke tempat lain, oke. Atau kemanapun. Nah inilah yang memerlukan tentunya alat angkut darah tadi. Alat angkut darah salah satu adalah bus. Ya, kenapa bus laku kalau masih laku? Sedangkan kereta api kita juga sebetulnya sudah tumbuh dengan baik. Tapi saya katakan bahwa ada beberapa kota tujuan yang tidak terjangkau oleh bus. Oke. Nah, untuk orang memakai, untuk konveniennya, untuk penyamanannya, ya sudah dari Jakarta naik bus saja langsung ke kota tujuan yang mau dicapai. Berbanding kalau dia harus mencari kereta api, lalu tukar bus lagi nanti dan lain sebagainya. Oke. Kalau bus-bus di sini sudah luar biasa, bagusnya, lamannya, dia kan rata-rata ber-AC, semuanya bisa dilihat, karena di kameran bias, sudah bus-busnya dipamerkan oleh beberapa pabrik karusel ini. Suara yang menurut saya, itu salah dengan di luar negeri. Betul. Dari tampilan sudah mewederan, kemudian teknologinya juga sudah yang di-update terkini. Tapi kalau kita lihat tadi, dari jenis bus-nya ini, sama tidak Pak, yang untuk transportasi umum antar daerah, dengan yang pariwisata? Biasanya kan ini cukup berbeda begitu Pak? Betul. Jadi kalau yang pariwisata itu rata-rata, untuk jarak yang tidak terlalu panjang. Oke. Jadi misalnya di Bali, kebanyak bus pariwisata dipakai, hanya mungkin satu hari penuh saja. Terkunjung ke beberapa kota-kota di Pulau Bali, tapi sore kembali ke hotel. Tetapi ada bus malam sebutannya kan, yang dari Jakarta ke Soekodaya misalnya. Itu yang jarak jauh, yang semalam suntuk sampai tiba di tujuan besok paginya, dan lain-lain. Itu juga beda bentuknya, bukan bentuknya saja, tetapi kenyamanannya di dalam juga agak berbeda. Iya kan? Tetapi tetap saja itu dimingkir oleh orang. Bahkan Jakarta-Medang pun sekarang trayek itu masih ada. Oke. Sekarang Jakarta-Padang, Jakarta-Medang, Jakarta-Bali, itu sudah jelasalah. Ada juga yang naik bus langsung dari Jakarta sampai ke Bali. Jadi agak berbeda dari segi detail, dari segi tempat duduk, dan lain sebagainya, dibanding dengan pariwisata. Kalau pariwisata itu misalnya hanya menjemput turis dari hotel, keliling Jakarta, atau sampai maksimal mungkin ke Bandung, kembali lagi ke Jakarta. Baik. Di Bali tentunya akan menjemput keliling di Bali, dan sebagainya. Baik Pak Yongki, nanti kita akan bahas ada beberapa jenis bus ini yang lumayan banyak begitu diminati, ataupun menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen di tanah air. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini, kami sampaikan info grafik terkait dengan jenis dari truk yang terlaris, yang paling banyak diminati oleh konsumen di dalam negeri. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, beberapa jenis, ataupun merek truk ya, yang paling banyak diminati. Ada Mitsubishi Fuso, FE75 Super HDXN, ini ada 1109 unit yang sudah terjual per Juni 2022. Kemudian ada Isuzu NMR71, SDL ini ada 912 unit. Ada Hino FM280JD, 834 unit. Kemudian Fuso kembali di posisi keempat, FE74 HDN, 658 unit. Kemudian Hino, 36 HDX, 482 unit. Kemudian ada Hino lagi, 36 HD, 261 unit. Dan Mitsubishi Fuso. Fuso FE71N, 251 unit. Dan bagaimana dengan jenis bus, yang paling diminati? Ini per Juni 2022 juga. Kembali kita lihat, ada Mitsubishi Fuso, FE71, BC Strip 4W, 168 unit. Kemudian Hino R260, 136 unit. Kemudian ada Mercedes-Benz, CVOH, sekitar 114 unit. Kemudian Mitsubishi Fuso, FE84G, BCN, 113 unit. Kemudian Hino B150, 101 unit. Baik, kita akan lanjutkan kembali, perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiyarto, Ketua Satu Gaikindu. Ya, Pak Yongki, berdasarkan data yang sudah disampaikan, kalau kita bicara mengenai, jenis truk, yang paling laris terlebih dahulu. Karena ini juga, mengalami, lonjakan, demikian juga dengan, bis yang, mengalami lonjakan, dari angka penjualannya. Kalau truk ini, memang nampaknya, dominasinya, dari sisi, jenis dan merek adalah Mitsubishi Fuso, kemudian ada Hino Pak. Bagaimana nih, tanggapan Anda Pak Yongki? Ya, sebetulnya kita tahu, bahwa, kendaraan niaga, sebut saja tadi, kendaraan niaga, bus dan truk ini, itu dibeli untuk, apa, untuk cari uang kan? dijanjikan kuda, untuk cari uang gitu. Nah, inilah yang harus dipahami, oleh semua merek, bahwa, kalau kendaraan niaga ini, akan dibeli oleh orang, jika, kendaraan tersebut, kuat, kendaraan tersebut, kumulannya juga baik, ya, dan yang tak kalah pentingnya adalah, suku cadang, after sale servicenya. Sehingga, kalau orang membeli, satu kendaraan niaga itu, tidak mau, kalau busnya, atau truknya itu, berhenti berhari-hari, karena menunggu suku cadang, atau tidak ada, suku cadangnya, atau, ya, itu tidak bisa, karena memang, ini buat, istilahnya kan buat cari duit. Betul. Kita beli, bukan untuk dipajang, bukan untuk, katakanlah, keren-kerenan, tetapi kan untuk cari duit. Jadi, tidak boleh, ada istilah downtime. Ya kan? Baik. Tidak boleh, itu nongkrong, sehari, dua hari, itu buit semua itu. Jadi, itulah, diperhatikan oleh para pemegang merek, bahwa, merek-merek ini akan diminati oleh, pembeli, dan lain sebagainya, jika, tersebut handal, bisa diandalkan lah, pokoknya, untuk cari uang, ya kan, biaya operasinya bisa rendah, dan yang penting adalah, tadi, suplai suku cadangnya, itu bisa dijamin. Kalau enggak ada suku cadang, kan bagaimana nanti, busnya, atau trucknya nongkrong, satu minggu, berapa uang yang dia kehilangan? Oke. Kan itu. Baik. Jadi, itulah yang harus diperhatikan, dan memang, yang menjadi pilihan, tentunya tadi, merek-merek, atau tipe-tipe, yang bisa, katakanlah, menjawab ini semua. Dan sudah terbukti begitu ya, bertahun-tahun Pak Yongki? Ya, itulah makanya. Jadi, saya bilang, ini sangat penting, menjadi, apa-apa, pegangan, bagi para pemegang merek, yang ada di Indonesia. Ya kan, tentunya, ya, kalau bisa kan, dimana-mana suku cadangnya, bisa diperoleh, harganya murah. Ya kan, itu yang mengharapkan oleh pengusaha, apa sih kan itu sebuahnya. Ya. Sehingga biaya operasinya, menjadi lebih rendah. Itu dia. Berarti memang yang paling banyak, lalu-lalang, di dalam negeri begitu, khusus untuk truk, tadi ada Mitsubishi Fuso, kemudian Hino, ini dia, ada dua merek yang cukup mendominasi. Kalau untuk bisnya, ini tidak jauh berbeda, nampaknya Pak Yongki, Mitsubishi, kemudian Hino juga, mendominasi. Ini lebih kepada, dari sasisnya kah, yang nanti dimasukkan ke dalam, produsen Karo seri, begitu atau bagaimana Pak? Ya, sama juga, di bus juga demikian, di bus juga tentunya, kalau bus agak berbeda sedikit. Kenyamanan juga menjadi faktor penting. Nah, kita lihat nanti, di kategori mana, yang merek ini lebih dominan, lalu ada juga di kategori mana, yang merek lain barangkali lebih dominan. Dalam hal ini, Gaik Indo, kita netral saja, kita tidak bisa merekomend sesuatu, tetapi saya katakan dari secara umum, bahwa para pengusaha itu memilih kendaraan yang memang satu. Kalau bus ya, disukai oleh penumpang, ya kan, karena nyamannya tadi, nyaman itu tidak hanya kursinya yang nyaman, tetapi suspensionnya harus nyaman, ya kan, dan lain-lain, sehingga orang naik bus tersebut nyaman, duduknya tidak, istilahnya itu mual, atau apa, kan begitu. Ya kan, itu yang dipilih tentunya oleh para pengusaha bus. Dan nampaknya sudah bisa menjawab, keinginan masyarakat di dalam negeri, kalau kita lihat dengan dominasi dari beberapa produsen truk, maupun bus tadi, begitu ya Pak Yongki? Ya, selain itu tadi, karoserinya juga penting. Karoserinya kan hampir 100% buatan dalam negeri. Oke. Nah, juga ini juga penting, karoseri pabrik-pabrik karoseri ini, ya sudah juga sekarang ini, katakanlah, sanggup membuat bus bus yang sangat baik, dan dari segi kualitas, dari segi kenyamanan, ya kan, dan juga, istilahnya itu long lasting, atau daya tahan lama, ya kan, tidak harapan, dan lain-lain, sudah, mereka sudah sanggup. Karoseri dalam negeri ini luar biasa, kalau saya lihat perkembangannya, di tahun 20 tahun ke akhir ini, luar biasa, kemajuan daripada pabrik-pabrik karoseri, yang ada di dalam negeri. Baik, itu dia. Itu dia, berarti TKDN, bahkan sudah dikatakan 100% ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah, untuk meningkatkan lagi komponen dalam negeri. Kita akan lihat sejauh mana, kesiapan dari produsen-produsen, base maupun truck, dalam menyikapi tingginya, demand di masyarakat, kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Pak Yonki. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali, sesaat lagi. Anda masih menyaksikan market review, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini, bersama dengan Bapak Yonki Sugiharto, Ketua Satu Gai Kindo. Pak Yonki ini menarik, kalau kita cermati dengan kesiapan dari produsen otomotif di dalam negeri, khususnya untuk yang truck dan bus tadi itu bagaimana? Karena kan peningkatannya ini luar biasa sekali, di atas 100%, berarti ada dua kali produksi dari biasanya. Apakah memang ada persiapan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, begitu dari sisi mungkin SDM, teknologi, atau mungkin peralatan tambahan di pabrik tersebut? Silahkan Pak. Ya, jadi memang trennya kita sudah bisa lihat di akhir tahun 2021. Pandemi ini mulai agak menurun, jadi mereka sudah melihat adanya permintaan-permintaan daripada pengusaha-pengusaha tadi. Ya tentunya diawali truck dulu, karena harga-harga komoditas tersebut maiknya kan di semester kedua tahun 2021. Nah itu sudah mulai pertanda-pertanda sudah kelihatan, permintaan pasar bertambah. Nah dengan demikian, maka para pemegang merek sudah mulai bersiap-siap untuk menaikkan produksinya. Sehingga mereka sudah mulai juga memesan komponen-komponen yang diperlukan, baik dari dalam negeri, maupun dari masih ada sebagian yang di impor, dari prinsip-prinsipenya. Mereka sudah mulai lah, dari tahun awal, akhir tahun 2021 sudah dimulai lah persiapan-persiapan tersebut. Karena memang sudah mulai meningkat. Jadi saya pikir saat ini memang sudah saatnya dan sudah masuk kepada produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Oke, tapi Anda optimis tidak melihat ke depan bahwa dari tren peningkatan demand sendiri di masyarakat, baik dari truk maupun bus tadi ini masih akan terus berlanjut, Pak Yongki? Ya, jadi begini. Kalau dari truk, kita lihat saja harga-harga komunitas. Kalau harga-harga komunitas itu bertahan terus seperti hari ini, maka permintaan akan alat angkutnya tersebut akan tetap besar. Dan istilahnya itu banyak sekali permintaannya. Karena mereka berlomba-lomba ingin istilahnya tadi menambang batu baranya lebih banyak. Karena permintaan batu baranya kan banyak. Dan harga batu baranya juga sedang bagus-bagusnya. Betul. Begitu juga dengan kelapa sawit. Dan lain sebagainya gitu. Masih ada yang lain kan. Masih ada nikel, masih ada hopper, dan lain-lain terlaga, dan lain-lain lain. Nah, itu dari segi komunitas. Kalau pariwisata atau bus, itu agak berbeda sedikit. Dan itu satu dari pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terus di angka 5 persen, maka saya pikir ini akan tetap baik, ya kan, permintaan pasar daripada bus-bus tersebut. Begitu juga terkait dengan turisme. Turis yang masuk ke Indonesia. Begitu juga termasuk adalah pandemi tentunya. Jangan sampai ini COVID-nya merebak lagi gitu. Kalau merebak lagi kan, nanti orang nggak bisa berpergian. Tentunya akan turun lagi. Yang setiap hari, tadi aja saya sebagai pengusaha misalnya, setiap hari bus saya jalan 20 bus ke Surabaya. Ya, kalau nggak ada pengumpangnya, masa saya mau jalankan 20? Pasti kan turun. Jadi itulah sangat ketergantungan kepada hal-hal tadi. Itu besar sekali dan harus kita perhatikan bahwa kalau itu terjadi, maka ada kemungkinan turun lagi. Ya, itu yang sama-sama kita tidak harapkan tentunya. Baik, itu dia kendalanya terkait dengan masih penanganan dari pandemi COVID-19 dan jangan sampai naik lagi. Tapi menarik, ke depan ini pemerintah tengah fokus juga dari energi baru terbarukan dan kendaraan listrik. Apakah juga nanti era dari elektrifikasi di industri otomotif khususnya bus dan truk ini terbuka, Pak Yonki? Jelas ada kemungkinan ke arah situ. Tetapi kita harus betul-betul aware atau paham masalah hal ini. Kalau kita sebut kendaraan niaga listrik, mungkin bisa masuk duluan itu di bus. Karena bus ini, kalau apalagi bus dalam kota dan lain-lain, itu sangat dimungkinkan untuk beralih kepada listrik. Karena trayeknya jelas dari satu poin ke satu poin yang lainnya, sehingga bisa dipasang alat SPKLU di titik akhir daripada poin pertama. Dan juga tentunya dipul masing-masing. Kalau malam bisa dicat semalam suntuk, besok pagi sudah full, sehingga bisa dioperasikan secara point-to-point, sehingga pakelah bus listrik. Itu dalam kota pasti bisa dilaksanakan. Nah, untuk yang luar kota, kalau bus ya saya cerita, ini agak sedikit harus dipikirkan, karena tidak mungkin saya jalan dari Jakarta ke Surabaya, di tengah jalan, busnya berhenti untuk charging, dan memakan waktu berjam-jam. Ah, oke. Kalau itu nanti sudah ada quick charging, atau charging yang cepat, yang katakanlah hanya 30 menit mungkin, bisa full lagi, pasti ini akan juga berkembang kepada trayek-trayek yang luar kota, yang sebutannya antar daerah, antar provinsi. Iya kan? Betul. Nah, itu bertahap. Jadi kita harus disamakan atau kejalan dengan pembangunan daripada infrastruktur, yaitu charging station. Itu, oke. Kalau dalam kota, saya katakan tidak ada masalah, bisa mulai. Baik, Transjakarta juga sudah mengaplikasi penggunaan dari bus listrik ini begitu ya Pak Yonki ya? Betul, betul sekali. Betul. Nah, itulah makanya saya bilang dalam kota bisa dimulai. Luar kota menyusul jika sudah ada charging station yang quick charging, atau charging cepat. Oke. Kalau beda, sebetulnya juga truk-truk ini gimana dioperasikannya, kalau itu di area pertambangan, itu bisa. Karena di area pertambangan itu bisa dipasang charging station. Yang tadi saya katakan, semalam suntuk di charge, besoknya sudah bisa dioperasikan, mungkin sehari penuh tanpa perlu di recharge. Baik. Di area pertambangan. Jadi, dia hanya berkisar di situ saja kan? Di area pertambangan tersebut. Tetapi kalau yang antar kota, misalnya angkutan targo, antar kota kembali lagi, Jakarta, Medan, atau apa. Nah, ini juga diperlukan quick charging di sepanjang perjalanan itu. Oke. Mungkin masuk akal, tetapi juga saya rasa sopirnya tidak mau nunggu charging 8 jam, baru dia bisa jalan lagi. Iya, betul-betul. Baik. Napaknya itu memang masih menunggu waktu yang pas kemudian dari kesiapan infrastruktur juga ya, dari para penyelenggara, khususnya pemerintah sendiri yang akan memiliki kedudukan utama dalam mendorong elektrifikasi di sektor otomotif di tanah air. Baik, Pak Yongki, terima kasih banyak ini atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDXNAL terkait dengan angka penjualan bis dan truk yang melonjak signifikan di tahun 2022 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Pak Yongki, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menapkar dampak ekonomi dari kenaikan BBM bersubsidi. Terima kasih.